Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin memulai slideshow PPT-nya Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembahasan meningkatkan efisiensi termal dengan metode meningkatkan temperatur superheat wab oleh kelompok kami. Kelompok 2 dengan anggota, yang pertama saya Adila Lestari Heronisa dengan NIM 421-2008, Nuryasin Irwan dengan NIM 421-2009, Muhammad Gibran Satrio dengan NIM 421-20010, Riki Rahmat dengan NIM 421-20011, Muhammad Al-Fatah 421-20013, dan Ade Samudera Asmara dengan NIM 421-20014. Terima kasih. 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 Disini melanjutkan Pak Baiklah Ada pun soal umum atau soal yang sebelum kondisi Temperatur kami naikkan Sebagai berikut sebuah pembangkit listrik tenaga uap Beroperasi dengan siklus rengkin ideal Uap masuk pada turbin dengan tekanan 3 MPa Dengan temperatur 350 derajat Celcius Dan terkondensasi pada tekanan 75 KPa Tentukan eksiensi termal dari siklus ini Ini adalah gambar siklusnya dan kurva air jenuh Pada soal tersebut sebelum kami naikkan temperaturnya Ada pun maksud dari soal beroperasi dengan siklus rengkin ideal Yakni titik satu berada pada antara pompa dan kondensor Atau seperti yang sebelumnya Bapak jelaskan Bahwa siklus rengkin ideal itu Saat pertama PLTU beroperasi Kami lanjutkan Nah inilah kurva air jenuh Efek peningkatan temperatur superheat Ini adalah derajat awal 350 derajat Celcius Kami memilih 3 suhu Yang pertama 400 derajat Celcius Yang kedua 450 derajat Celcius Dan yang ketiga 500 derajat Celcius Kami lanjutkan Kami mulai dari titik pertama Antara kondensor dan pompa Yang ini kami tandai dengan warna hijau pada gambar siklus Nah di fase ini Fasanya itu cair jenuh Dengan kekanan yang bekerja pada titik ini Sebesar 75 kilopascal Sama untuk semua temperatur Tidak ada perubahan Dan untuk mencari enthalpy pada titik 1 Atau H1 dan V1-nya Dapat kita lihat pada Saturated Water Reserve Table Yang telah kami tandai di sini Untuk 75 kilopascal Kami ambil V1-nya itu Pada tabel Dengan 0,0010037 Dan untuk H1-nya Kami ambil pada kolom saturated liquid Dengan nilai 384,44 kJ per kilogram Kami lanjut Nah selanjutnya pada titik 2 Antara posisinya pada Antara pompa dan boiler Dan yang kami tandai di sini Dengan warna hijau Dan pada titik ini Fasanya itu fase cair terkompresi Ada pun tekanan yang bekerja pada titik ini Sebesar 3 megapascal Dan Entropi 1 Sama dengan entropi 2 Karena Siklus ranking ideal Yang tadi Bisa kita lihat pada Kurva air jenuh Kami lanjut Titik 3 Antara boiler dan turpin Sebelumnya kami Ingatkan kepada teman-teman Di titik inilah fokus kerja kelompok kami Yang terjadi peningkatan Temperatur superheat uap Nah di sini Fasanya uap lanjut Nah di sini kami Tekanan yang bekerja Pada titik ini Sama untuk keempat temperatur Yakni 3 megapascal Yang memiliki perbedaan pada Entalpi pada titik tersebut H3 Dan entropi pada titik tersebut Atau S3 Nilai H3 dan S3 Masing-masing dapat dilihat Pada tabel yang telah kami tampilkan di sini Pada 350 derajat Celcius H3-nya itu Sebanyak 3.115,3 kJ per kilogram S3-nya Bernilai 6,7427 kJ per kilogram Pada suhu 400 derajat Celcius H3-nya bernilai 3.230,8 kJ per kilogram Dan S3-nya bernilai 6,9211 kJ per kilogram Selanjutnya pada suhu 450 derajat Celcius Nilai H3-nya Bernilai 3.344 kJ per kilogram Dan nilai S3-nya Bernilai 7,0833 kJ per kilogram Dan yang terakhir Pada suhu 500 derajat Celcius Nilai H3-nya Sebesar 3.456,5 kJ per kilogram Dan nilai S3-nya Sebesar 7,2337 kJ per kilogram Siklusnya dapat kita lihat di sini Antara boiler dan turbin Selanjutnya Masuk pada titik 4 Antara turbin dan kondensor Kami tandai di sini warna hijau Pada gambar siklus Nah di sini Fase pada titik ini Yakni campuran Ada pun tekanan yang bekerja di sini Yakni Sebesar 75 kPa Dan nilai entropi Pada titik 4 ini Sama dengan nilai entropi Pada titik 3 Jadi dapat dinotasikan S3 sama dengan S4 Ada pun Pada titik ini Untuk mengetahui Sf dan Hf-nya Sama kita bisa lihat pada Tabel yang kami tampilkan di sini Dan untuk Nilai Sf dan Hf Untuk keempat Temperatur Bernilai sama Yakni Sf-nya Bernilai 1,2 132 kJ per kg Nilai Af-nya 384,44 kJ per kg Baiklah Kami lanjut Yang pertama Untuk kerja pompa Nah di sini Untuk mencari Kerja pompa Atau persamaan Dan V Dikali Tekanan pada titik 2 Dikurang Tekanan pada titik 1 Nah Pada Kerja pompa Untuk keempat suhu Bernilai sama Dan ada pun nilai V-nya itu Dapat kita lihat Pada tabel yang telah kami Tampilkan pada slide ini Nilainya itu V-nya 0,001037 Meter kubik per kg Dikali Nilai Tekanan pada titik 2 Yakni 3 MPa Yang kami ubah ke pascal Menjadi 3000 Dikurang Tekanan pada Titik 1 Yakni 75 Hasilnya 3,033 kJ per kg Sama untuk semua Temperatur Baik itu 350 400 450 Dan 500 derajat Celcius Ada pun dari Persamaan tersebut W-pompa Sama dengan H2 Dikurang H1 Maka kita dapat Mendapatkan Nilai H2 Dan nilai H2 tersebut Sama untuk Keempat Temperatur Yakni W-pompa yang tadi kami Dapatkan Bernilai 3,033 KJ per kg Ditambah nilai H1 Pada titik 1 tadi Yang telah kita cari Atau bisa kita lihat pada Tabel yang kami Tampilkan di sini Bernilai 384,44 kJ per kg Dan hasilnya Nilai Entalpi Pada titik 2 Yakni 387,473 kJ per kg Sama untuk semua Jenis temperatur Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita beralih pada Trio Boiler Nah disini Kita dapat mencari Kalor yang masuk Nah disini sudah terdapat Bisa terlihat perbedaan Karena nilai dari H3 Untuk masing-masing suhu itu berbeda-beda Dapat kita lihat pada tabel yang telah kami tampilkan disini Untuk pertama Suhu 350 derajat celsius Nilai H3 H3 nya itu 3.105,3 kJ per kg Dikurang H2 yang Telah tadi dicari Sebelumnya Pada slide sebelumnya Bernilai 387,473 kJ per kg Untuk Nilai kalor yang masuk pada suhu 350 derajat celsius Sebanyak 2.727,827 kJ per kg Untuk suhu 400 derajat celsius Kalor yang masuknya itu Bernilai 2.843,327 kJ per kg Dan untuk Suhu 450 derajat celsius Kalor yang masuk itu Bernilai 2.956,527 kJ per kg Dan yang terakhir Untuk suhu 500 derajat celsius Kalor yang masuk Sebanyak 3.069,027 kJ per kg Dengan Menggunakan persamaan yang sama Hanya berbeda pada Nilai H3 nya Karena Berbeda pada Tiap Temperatur Dapat dilihat pada Tabel yang kami telah tampilkan Selanjutnya Kita beralih Pada Kerja turbin Nah yang pertama Kita Mencari Kualitas uap Dengan Kualitas uap Dapat dinotasikan Dengan X Mengapa X4 Karena bekerja pada Titik 4 Nah X4 Pada masing-masing Temperatur Bernilai berbeda-beda Karena Menggunakan Nilai S Yang berbeda-beda pula Tergantung Suhu yang Digunakan Yang digunakan Dapat dilihat pada Dapat digunakan Dapat dilihat pada Tabel yang telah kami tampilkan Di sini Nah Dengan Persamaan X4 sama dengan S4 dikurang SF Dibagi SFG Yakni S4 nilai entropi Pada titik 4 Pada suhu 350 derajat Celcius Bernilai 6,7427 KJ per kilogram Dikurang SF-nya dapat dilihat Pada tabel Bernilai 1,2132 KJ per kilogram Dibagi SFG Bisa dilihat Pada tabel Yang berwarna pink Kami tanda di sini Bernilai 6,2426 KJ per kilogram Nah Hasil Kualitas uap Pada suhu 350 derajat Celcius Sebesar 0,886 Atau 88,6% Begitupun Persamaan yang digunakan Pada Ketiga suhu Lainnya Jadi Kualitas uap Pada saat Suhu 400 derajat Celcius Senilai 0,915 Atau 91,5% Dan Untuk Kualitas uap Pada suhu 450 derajat Celcius Sebesar 0,941 Atau 94,1% Dan Yang terakhir Kualitas uap Pada Temperatur Temperatur 500 derajat Celcius Sebesar 0,96 Atau 96,5% Kita lanjut Pada Berdasarkan Persamaan Sebelumnya Dapat kita cari juga Nilai Entalpi Pada titik 4 Yakni H4 Dan Nilai Entalpi 4 Sama Untuk Kesemua Jenis Temperatur Yang kami gunakan Dengan persamaan H4 Sama dengan AF Ditambah X4 Atau Kualitas uap Pada titik 4 Dikali HFG Nah Nilai HF ini Yang tadi Telah dicari Sebelumnya Bernilai 384,44 Dapat dilihat Pada tabel Ditambah Kualitas uap Pada 350 derajat Celcius Senilai 0,886 Dikali Nilai AFG itu Sebesar 2278 KJ per kilogram Semuanya Bernilai 2404,74 KJ per kilogram Nah Selanjutnya Kita pindah Ke kerja turbin Atau wet turbin Dengan persamaan H3 Dikurang H4 Di sini Berbeda-beda Pada tiap suhu Nilai H3 Karena dipengori oleh Nilai H3 Pada Suhu 350 derajat Celcius Nilai Wet turbinnya Itu Sebesar 712,56 KJ per kilogram Pada Suhu 400 Wet turbinnya Itu Sebesar 761,99 KJ per kilogram Pada Suhu 450 derajat Celcius Sebesar 815,9 962 KJ per kilogram Dan pada Suhu 500 derajat Celcius Sebesar 873,79 KJ per kilogram Nah Ada pun Kerja turbin ini Dapat juga disebut Daya input Ke generator Selanjutnya Padat Komponen Kondensor Di sini Kita menghitung Kalor yang keluar Atau Kwi out Dengan persamaan H4 Dikurang H1 Ada pun Nilainya itu Kalor yang keluar Pada suhu 350 derajat Celcius Sebesar 2018,3 KJ per kilogram Pada suhu 400 derajat Celcius Sebesar 2084,37 KJ per kilogram Pada suhu 450 derajat Celcius Sebesar 2143,598 KJ per kilogram Dan pada Suhu 500 derajat Celcius Kalor yang keluar Sebanyak 2198,27 KJ per kilogram Selanjutnya Kita menghitung Wnet Atau Kerja bersih Dengan Bisa menggunakan Dua rumus Yang pertama Wnet Sama dengan W turbin Dikurang W pompa Dan yang kedua Wnet Sama dengan W in Atau kalor yang masuk Dikurang W out Atau kalor yang keluar Pada 350 derajat Celcius Wnetnya itu Sebesar 709,527 KJ per kilogram Pada suhu 400 derajat Celcius Wnetnya Atau kerja bersihnya Sebesar 758,957 KJ per kilogram Pada suhu 450 derajat Celcius Sebesar 812,929 KJ per kilogram Dan untuk suhu 500 derajat Celcius Wnetnya Atau kerja bersihnya Bernilai 870,757 KJ per kilogram Yang terakhir Kita masuk pada Efesiensi Termal Pada suhu 350 derajat Celcius Efesiensi Termal Dapat Dihitung Menggunakan Persamaan Wnet Dibagi Q in Atau sama dengan 1 dikurang Q out Atau kalor yang keluar Dibagi Q in Atau kalor yang masuk Pada 350 derajat Celcius Efesiensi Termalnya Sebanyak 26% Pada Suhu 400 derajat Celcius Sebanyak 26,7% Yang Untuk suhu 450 derajat Celcius Sebesar 27,4% Dan untuk Suhu 500 derajat Celcius Bernilai 28,37% Ada pun Pada Contoh soal Yang kami Yang Bapak Telah tampilkan Itu pada Suhu 350 derajat Celcius Kan bernilai 22% Harusnya Tetapi Pada kelompok Kami Kami menghitung Berdasarkan Tabel Dan kami Mendapatkan Hasil 26% Setelah Kelompok Kami Teliti Ternyata Ada Perbedaan Pada Nilai H3 Pada Tabel Yang Nanti Akan Kami Tampilkan Jadi Sebenarnya Antara Mau kami Abaikan Tetapi Sangat Berpengaruh Pada Kelompok Kami Karena Kelompok Kami Bekerja Pada Berdasarkan Suhu Jadi Kami Mengikut Pada Tabel Nah Ada pun Selanjutnya Grafik Presentasi Kenaikan Efesiensi Termal Dengan Metode Meningkatkan Temperatur Superheat Uap Dapat Dilihat Grafiknya Yang Telah Kami Tampilkan Dan Dengan Dapat Menaikan Efesiensi Termal Pada Turbin Nah Saya rasa Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Boleh Diperlihatkan Tadi Itu Yang Kita Maksud Tabel Yang Ada Kekeliruan Yang Hasil Hitungannya Ini Pak Ini Di tabel 350 Nilai H3 Sebanyak 3.115 3 Jadi Awalnya Kami pakai Ini Pak Kami hitung Mandiri Nah Setelah Kami dapat 26% Kami cari Gimana Perbedaannya Dan Pada Contoh Soal Yang Bapak Kerjakan Penilai H3 Pada 350 Pak Penilai 3.106 1 Mungkin Cuma Berbeda Satu Poin Cuman Setelah Kami Hitung Ternyata Pengaruhnya Sangat Berbeda Pak Jadi Kami Putuskan Pada Kelompok Kami Mengikuti Pada Tabel Pak Tabel Yang Dipakai Di Tabel Steam Juga Ini Ya Pak Steam Table Yang Bapak Kirim Ke Kelas Oke Kalau Yang Kami Pak Tabel Apa Steam Juga Steam Juga Tapi Tidak Tau Kenapa Beda Nilainya Oke Nanti Saya Cek Kembali Ya Pak Disitu Satu Permasalahan Saya yang Salah Lihat Tabel Tapi Untuk Tabel Apa Namanya Fasa Cairnya Yang Saturated Liquid Itu Sama Literaturnya Yang Anda Gunakan Iya Pak Sama Pak Cuma Berbeda Pada Yang ini Tadi Pak Yang nilai H3 nya Pada 350 Di buku Yang mana Ini kita Lihat Tabel Yang Steam Table Pak Yang Di buku Yang mana Kan ada Dua buku Itu Ada yang Buku Karya Orang India Ada Juga Yang Hanya Tabel Saja Tidak Ada Bukunya Ada Juga Buku Yang Standar Yang Kita Pake Yang Digunakan Yang Anda Ambil Gambarnya Ini Di Tabel Saja Pak Oh Tabel Saja Boleh Dilihatkan Di mana Itu Bawa 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 Jangan Kencang Sekali Kita Lihat Dulu Tekanannya Iya Pak Ini Pak Kita Menggunakan Suhu Ini Suhu Derajat Iya Pak Tekan 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 Kalau dulu Saya Pake Yang mana Ini Ini Kali Iya Pak Cuman Pada Berituran Tak Kami Lihat Ini Pak Bernilai 3.116 Pak Sedangkan Ditab 3.115 Pak Saya yang keliru Mestinya Di situ 3.116 Komanya Sama Di belakang 3.115 Komanya Koma 3 Koma Koma 1 Kita tulis Pak Harusnya Koma 3 Gimana Dapat Ya Mungkin Saya keliru Nantilah Tetap Menggunakan Steam Table Kan Iya Pak Yang Biasa Itu Masalah Kalau Tekanan Kalau Tekanannya Itu Kan Dua Table Itu Yang Membuat Pusing Terkadang Perlu Hati-hati Tekanannya Terkadang Menggunakan Bar Terkadang Menggunakan Pascal Jadi Ketika Anda Mendapatkan Tekanan Yang Bar Itu Harus Dikonversi Ke Pascal Dulu Tapi Harusnya Jangan Menggunakan Table Konversi Kalau Kita Menggunakan Pascal Cari Table Yang Pascal Saja Tekanannya Jangan Menggunakan Table Yang Bar Karena Itu Antara Bar Dengan Pascal Ini Perbedaan Satuan Ada Amerika Yang Pake Bar Kalau Di Eropa Seperti Buku Yang Kita Pake Dia Pake Pascal Coba Di Cek Itu Di Buku Nanti Saya Cek 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 Oke Terima Kasih Atas Masukannya Ini Gambarnya Gambar Yang Ini Gambar Yang Anda Capture Dari Buku Asli Yang Saya Share Yang Ini Yang Yang Ini Yang Yang Ini Yang Benar Yang Ini Pak Ya Pak Dari Buku Yang Saya Share Anda Cari Di Internet Tapi Sama Bentuknya Dengan Yang Buku Persis Sama Ya Pak Titik Titik Titiknya Masuk Cuma Kami Edit Sedikit Supaya Bisa Ada Perbedaannya Ini Titik Satu Anda Edit Titiknya Yang Warna Hijaunya Diubah Warnanya Kalau Titiknya Tetap Sama Satu Disitu Dua Kan Kalau Di Buku Yang Saya Bawa Itu Titik Satunya Di Nomor Tiga Ya Pak Itu Ya Ada Yang Di Maksud Maksudku Ini Buku Yang Anda Pak Untuk Dapat Ini Yang Gambar Ini Maaf Pak Kami Lihat Dari Presentase Yang Bapak Kirim Sesuai Soalnya Pak Coba Dilihat Presentase Yang Saya Kirim Di Google Classroom Coba Dilihat Ada 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 Di Coba Dilihat Gambarnya Yang Di Atas Kalian Kalau Ini Soal Ini Soal Dari Buku Indonesia Ada Yang Di Atas Mungkin Di Grafik Yang Di Atas Atas Mas Susah Yang Kan Yang Asli Ini Yang Asli Titik Satunya Lihat 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 Di Atas Lihat Ini Bukan Yang Di Atas Lihat Kondisi Awal Yang Begini Yang Anda Dapat Bukunya Yang Berwarna Tadi Kami Cari Di Internet Pak Maksudku Anda Dapat Bukunya Atau Hanya Gambar Itu Buku Versi Kedua Ini Yang Saya Punya Versi Ketiga Versi Kelimatan Yang Kita Punya Itu Saya Kira Anda Dapat Bukunya Yang Yang Tadi Yang Gambar Disitu Memang Itu Yang Paling Lengkap Karena Di Buku Versi 5 Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Dia Tidak Menjelaskan Original Rankin Cycle Tapi Dia Menceritakan Rankin Cycle Ketika Sudah Beroperasi PLTU Dulu Saya Punya Bukunya Karena Lama Lagi Tidak Dikasih Mengajar Pembangkit Saya Kasih Ke Mahasiswa Entah Siapa Bukan Kasih Pinjamin Tapi Dia Kembalikan Bagus Juga Selamat Saja Dan Sukses Saya Cari Cari Tidak Dapat Itu Yang Versi 3 Yang Baru Versi 5 Baik Kita Kembali Ke Slayta Tadi Ya Ada Beberapa Yang Saya Mau Tanyakan Seperti Dengan Penjelasan Tadi Coba Kita Lihat Dulu Ini Sudah Clear Ini Dibawakan Gambar Sendiri Ini Koreksiannya Terlalu Kurus Terlalu Kurus Kurva Air Agak Gemus Sedikit Supaya Nanti Ketika Anda Menarik Garis Entropi Di belakang Dia Kan Namanya Itu Apa Istilahnya Adiabatik Saya Anda Jelaskan Di Klas Ini Namanya Adiabatik Kalau Kita Belajar Termodinamika Sayangnya Di Kurikulum Kita Ada Ada Adiabatik Itu Pembuatan Kurvanya Harus Persis Di Belakang Di Cair Jenuh Itu Ketemu Semua Tidak Boleh Tembus Tembus Ke Bawah Itu Titinya Yang Anda Gambar Di Bagian Ini Yang Ada Buat Jenuh Itu Kan Anda Buat Tembus Tembus Ke Garis Horizontal Tidak Boleh Tembus Tembus Begitu Nanti Tidak Masalah Persoalan Gambarannya Tidak Masalah Itu Dipahami Lanjut Ke Bawah Ini Ini Ada Tadi Yang Menarik Ada Tadi Anda Jelaskan Semuanya Sama Di Slide Mana Tadi Itu Ada Hubungannya Ini Yang Yang Pertama Di Cair Jenuh Ini Anda Kan Punya Tekanan 75 Kilopaskal Kemudian Anda Mendapatkan Nilai V1 0,007 Sekian Sesudah Tabel Kan Itu Tabel Saturated Liquid Benar Tabel Saturated Liquid Ini Saturated Liquid Di Tabel Cucu Di Tabel Yang saya Share Di Classroom Yang Warna Merah Yang Satu Buku Dengan Tadi Satu Buku Dengan Tadi Buku Yang Gambar Di Atas Ini Satu Literatur Ini Literatur Yang Anda Tunjuk Itu Satu Literatur Dengan Yang Tabel Itu Kelihatan Warna Warnanya Dia Cenderung Menggunakan Warna Merah Jambu Satu Buku Ini Jadi Itu Bersesuaian Sekarang Itu Literaturnya Saya Mau Tanya Kepada Kelompok Anda Yang Lagi Presentase Apa Penyebabnya Kira-kira Anda Menambah Suhu Tapi V1 Tidak Berubah Hal Satunya Juga Tidak Berubah Kira-kira Kenapa Silahkan Silahkan Boleh diwakili Yang lain juga Kan Situ Bisa Mendengar Satu Mikrofon Bisa Mengomong Pertanyaannya Adalah Pada Saat Fase Di cair jenuh Atau titik Satu Titik Satu Ya Itu Fasinya Cair jenuh Di sana Ada Dua Komponen Di sana Kondensor Dan Pempa Kan Benar Ya Pertanyaannya Adalah Anda Menambah Suhu 300 Naik Masing-masing Menambah 50 Ya Ya Pak Berarti Naik 50 Derajat Kenapa Kira-kira Tidak Berubah Itu V1 Dan H1 V1 lah H1 kan itu Enthalpi Yang paling penting V itu apa sih V itu apa V itu satuan Apa V dulu V dulu Apa itu V Volume 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 Itu dulu Dijawab Volumenya Kenapa Kira-kira Tidak Berubah Pada saat Suhunya Itu sama Semua Karena di boiler Baru Ditambahkan Nanti Suhunya Untuk Keningkalan Dari 300 Terajat 400 Terajat Sampai 500 Terajat Jadi Jadi diantara Kompresor Sama Kompas Belum Tapi dapat Perbedaan Meningkat Suhu Nah itu kita tulis Berarti salah itu Presentase Itu kita tulis 350 400 450 500 Bagaimana keliru Presentasenya Atau Konsepnya Kami Tetap Bedakan Pak Supaya Kami bisa Jelaskan Kalau di titik ini Masih sama Nilainya Karena belum ada Pengaruh Dari setelah Nanti Seperti titik 3 Lalu ada Perbedaannya Kami Lihatkan Sebenarnya Kemarin juga Kami diskusi Mau satu Apa Satu Perhitungan Saja Karena nilainya Sama Untuk Keempat Suhu Cuman Setelah kami Diskusi Kami Sepakat Bila Kasih Beda-beda Saja Supaya Bisa Kami Jelas Perlihatkan Disini Titiknya Nilainya Sama Karena Belum ada Pengaruh Dari Suhu Satu Jawaban Yang Kalau Dijelaskan Begitu Mengerti Tapi Kalau Langsung Dilihat Di Tampilannya Itu Menjadi Konsep Yang Berbeda Menjadi Terminologi Yang Berbeda Ketika Anda Tampilkan Ada Delta T Perubahan Suhu Tapi Sebenarnya Tidak Ada Perubahan Itu Kan Keliru Tapi Kalau Saya Benar Ini Tampilannya Benar Di 350 Benar Di 400 Benar Di 450 Benar Di 500 Karena Siklusnya Satu Sistem Ketika Anda Naikkan Suhu Di Atas Di Tempat Yang Lain Juga Akan Naik Suhunya Hanya Saja Apa Kira-kira Perbedaannya Apa Yang Menarik Di Situ Masih Ingat Cerita Saya Dulu Ketika Kita Memasak Air Di Suhu Satu Atmosfer Dengan Lebih Satu Atmosfer Tidak Apakah Selamanya Air Mendidih Pada Suhu 100 Derajat Tidak Sesuai Tekanan Kalau Begitu Tetap Ada Suhu Di Sistem 3 Setengah 4 4 Setengah 5 Hanya Saja Di Titik 1 Tekanannya Tidak Berubah Tekanannya Tetap 75 Kilo Pas Karena Di titik Itu Adalah Titik Sistem Tekanan Rendah Tidak Tekanan Di sana Mulai Dari Setelah Pompa Titik 2 Berubah Tekanan Yang Tadinya 75 Tekanan Standar Naik Ke 350 3 MPa Ada Kelompok Lain Sudah Membahas Tekanan Sekarang Meskipun Suhu Sistem Yang Anda Tambah Tadi 350 400 4 500 Naik Tapi Tidak Mempengaruhi Nilai Volume Dan Tidak Mempengaruhi Nilai Enthalpy Kenapa Tekanannya Tidak Berubah Di titik 1 Tekanannya Sama Titik 1 Dengan Titik 4 Itu Sama Tetap Di tekanan 75 Kilogram Di Slayta Tidak ada Tidak ada Kesimpulan Grafik 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 Anda Menceritakan Hasil Pengolahan Data Kemudian Dibuatkan Grafik Supaya Kelihatan Result Selain Setiap Ada Hal Hal Yang Aneh Menarik Seperti Disimpulkan Bahwa Pada Saat Penambahan Suhu Pada Super Heat Pada Fase Super Heat Meskipun Terjadi Penambahan Suhu Tapi Tidak Terjadi Penambahan Tekanan Maka Tidak Mempengaruhi Nilai Entropi Dan Volume Spesifik Atau Volume Volume Spesifik Sebenarnya Volume Spesifik P Itu Bolehlah Ditambah Itu yang Ketama Jadi Tidak Salah Ini Anda Tuliskan Tiga Setengah Empat Ratus Empat Setengah Lima Ratus Tapi Kasih Note Di bawahnya Tiga Setengah Empat Ratus Empat Setengah Lima Ratus Adalah Suhu Sistem Ya Suhunya Sistem Meskipun Kalau kita Mengukur Secara Langsung Ke Sisi Titik Satu Kan Suhunya Turun Disitu Tidak Sampai Itu Tiga Ratus Karena Sudah Melewati Kondensor Kan Ya Tapi Yang Anda Ceritakan Suhu Sistem Ditangkap Satu lagi Dari belakang Ada lagi Tadi Satu Yang sama Juga Semua Nilainya Ini Bukan Ada Tadi Sama Ini Benar Ya Di Turbin Turbin Kenapa Gisa Sama Semua Ini Iya Pak Maaf Kelir Baru Kami Perhatikan Ternyata Nilai H4 Kami Tidak Ubah Tapi Kami Tapi Tidak Tidak Begini Kan Hasilnya Iya Pak Beda-beda Ada Di situ Hasil Hitungan Tidak Bisa Dieditkan Ini Iya Pak Saya mau lihat, kalau di 350 benar itu segitu. Di 400 berapa hasil realnya setelah Anda? Langsung saja hasilnya, nanti Anda perbaiki. Hasilnya berapa di situ? Di 400. Kan X4-nya berubah. Tidak usah itu, lama kalau itu. Langsung saja di bawah hasilnya. Di sini, 268,81. Tidak usah itu, banyak sekali. 24. 2048. Mungkin sampai puluhan ribu. Benar, Min. 24. 864. 400. Kalau di 4,5 berapa jadinya? 28,038. 7,038. 7,038. 7,038. Oke. Tapi Pak, ini. Ya, nanti kalau mau bagus ini, setelah slide ini, buatkan juga grafik. Grafik hubungan antara entalpi terhadap suhu di. Ya, Pak. Kan nilainya berubah, nanti naik juga begini kan grafiknya. Kasih catatan di situ. Kasih note. Ada kan, bisa itu di bawah note. Kasih catatan bahwa di setelah slide ini, ada grafik nanti. Grafik hubungan antara entalpi. Entalpi di titik 4, ya. Dengan, janganlah pakai entalpi, kan objeknya turbin. Hubungan antara entalpi di turbin terhadap suhu. Seperti yang Anda ambil adalah nilai H4, ya. H4 terhadap suhu. Suhu di X, entalpi di atas sana. Y-nya itu entalpi, suhunya di X. Di paham maksudnya? Paham, Pak. Oke, ini sudah benar. Sudah benar logikanya. Oke, satu lagi. Iya, Pak. Di X tadi, hitungan X-nya. Ini hitungan X, kan? Iya, Pak. Oke, saya meluruskan minggu lalu. Ini saya salah tafsir dengan pertanyaan itu di telegram. Kita yang pernah bertanya, ya. Bagaimana kalau lebih dari 100 derajat? Bagaimana kalau lebih 100 persen? Iya, Pak. 100 persen. Ceritanya dulu harus dipahami. Apa itu artinya nol? Dan apa artinya 100 persen? Nol artinya, boleh kita pindahkan ke grafik... Apa namanya? Air, air. Air jenuh. Yang baiklah, yang dibawa. Yang situ. Ini, ini. Ini kan adanya itu... Ya, oke. Di persinggungan, di campuran ya. Cerita X itu, cerita X atau kualitas uap itu, adanya di fasa campuran. Area fasa campuran adalah dari cair jenuh sampai dengan uap jenuh. Benar ya? Ketika kurva tekanan tetap, itu namanya kurva tekanan tetap, yang garis panah ke kiri dan ke kanan itu yang lurus ya. Yaitu namanya kurva tekanan tetap. Bersinggungan di sebelah kiri, berarti di situlah cair jenuh. Ya, cair jenuh. Ketika bersinggungan paling kanan, yang ini meskipun agak kurus, itu namanya uap jenuh. Apa artinya cair jenuh? Cair jenuh artinya kondisinya itu ambigu. Antara mau berubah ke uap dan mau kembali ke cair. Itu namanya cair jenuh. Sedangkan uap jenuh adalah antara mau berubah ke uap atau kembali ke cair. Berarti antara cair jenuh dengan uap jenuh, fasa campuran. Fasa campuran. Sekarang, ketika nol, berarti dia ada di cair jenuh. Ketika nol, persen, pas di titik cair jenuh. Boleh ya? Iya, Pak. Pas di titik cair jenuh. Ketika 100 persen, pas di titik uap jenuh. Pas di titik uap jenuh. Tapi belum menjadi uap lanjut. Belum menjadi super heater. Tapi masih steam. Eh, sorry, masih vapor. Masih vapor. Masih uap biasa. Belum super heater. Belum. Nah, sekarang apa artinya kalau nol persen? Nol persen artinya semuanya berfasa cair. Itu cair jenuh terminologi. Tapi yang saya sebutkan sifatnya. Tidik kan nol persen masih cair semua. Yang dicampuran itu ya. Dicampuran itu ya. Tapi kalau 100 persen, uap semua. Belum uap jenuh kan? Belum. Eh, sorry. Belum uap lanjut kan? Masih uap ya? Masih vapor. Masih vapor. Bisa ditangkap maksudnya ini? Bisa, Pak. Ya, kan tadi sebelum dikompresi, sebelum melewati pompa, namanya air terkompresi. Cair terkompresi. Yang mana itu bentuknya? Kalau Anda memasukkan, kalau Anda melihat air dalam pipa. Air dalam pipa itu air terkompresi namanya. Ketika Anda buka pipanya, akan langsung muncrat. Air ini itu. Air bertekanan. Bahasa kampanya, air bertekanan. Air bertekanan itu jauh lebih cepat mendidih ketimbang air bebas. Makanya ketika Anda memasak air, biasanya itu ditutup. Boleh Anda mengambil eksperimen? Dua buah periuk. Apa namanya tempat memasak? Periuk ya? Wajan. Wajan. Dua buah wajan. Satu ditutup, satu dibuka. Baru ambil stopwatch. Dengan api yang sama, itu susah juga. Pakai kompor induksi lah. Promosinya PLN. Jangan dibeli ya. Bodoh-bodoh itu. Direkam lagi ya. Nanti di-skip. Oke lah. Ada dua wajan. Satu ditutup, satu enggak. Berarti yang akan cepat mendidih nanti yang ditutup. Karena cairnya terkompresi. Kembali ke masalah. Pertanyaan tadi, bagaimana kalau lebih dari 100%? Jawabannya adalah, dia sudah berubah sifat dari gas ke gas lanjut. Sorry. Dari uap ke uap lanjut. Uap lanjut. Superheater. Dia berubah dari vapor ke superheater. Itu jawabannya ya. Jadi kalau Anda menghitung-hitung, menambah, 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 menambah suhu, dan dia mendapatkan suhu di atas 100, dan dia mendapatkan nilai X, kualitas uap, besar dari 100%, berarti fasenya berubah. Dari uap biasa, atau orang mengatakan uap jenuh, berubah ke uap lanjut. Jadi sepanjang di garis tekanan tetap itu, dalam kurva cair itu, itu nol berarti masih cair semua, setelah lewat dari cair terkompresi, nol artinya cair semua, 100 artinya dia sudah uap semua. Di atas 100%, maka dia sudah bukan lagi uap, tapi uap lanjut. Atau ada yang menyebutkan minggu lalu, namanya uap kering. Sama itu. Atau bahasa bukunya adalah superheater. Itu jawabannya. Jadi, ketika Anda memanasi, Anda hanya boleh menambah suhu, sepanjang areanya sampai 100%. Sepanjang areanya 100%. Karena itulah yang diolah oleh sistem PLTU kita. Siklus rengin itu ngomongnya adalah di kualitas uap campuran. Terminologi kualitas uap hanya ada di fasa campuran. Tidak ada terminologi X di cair terkompresi. Tidak ada juga terminologi X di uap lanjut. Kualitas uap hanya ada pada fasa campuran. Bisa ditangkap ini? Iya, Pak. Saya ulangi ya. Terminologi kualitas uap hanya ada di fasa campuran untuk material air. Untuk material air. Lain lagi kalau yang lain. Ketika nol berarti masih cair semua. Ini beda karena antara air dengan cair ya. Air itu material, cair itu sifat. Sifat material kan empat. Boleh cair, boleh padat, boleh gas. Atau satu lagi yang disebut dengan yang kucerita orang Jepang itu. Plasma. Itu plasma. Saya juga tidak ngomong-ngomong itu. Belum paham juga saya plasma. Ada sifatnya itu material empat. Sekarang fokus ke sini. Ketika kita berbicara campuran, saya simpulkan ini. Ketika kita berbicara campuran, pada Reichen Cycle, terminologi kualitas uap hanya ada pada fasa campuran. Nol artinya masih cair semua. Seratus artinya uap semua. Di antaranya berarti sebagian cair, sebagian uap. Nilai persen menandakan uap. Tidak menandakan cair. Jadi kalau kita tulis 32 persen. Apa artinya itu? Hanya 32 persen yang menjadi uap. Sisanya cair. Nol persen. Berarti nol persen yang menjadi uap. Tidak ada yang cair. Cair semua. Oke, seratus persen berarti uap semua. Tidak ada cairnya. Di atas seratus persen apa jadinya? Sifatnya lagi menjadi uap lanjut atau super lanjut. Bagaimana kalau minus? Apa sifatnya? Minus. Ada lah. Ada, ada. Kalau nol kan tadi kan dibawahnya nol minus. Betul. Betul. Padat mungkin. Padat. Mungkin. Padat. Apa kalau nol? Dia di mana? Di mana dia? Oh, belum masuk campuran Pak. Benar. Belum masuk campuran. Iya, masih dalam kondisi cair terkompresi. Di mana itu dia mati? Di pipa. Di pipa. Kan antara gambar kan ada pipa-pipa di sana kelihatan? Di antara pompa ke boiler kan pipa. Berarti semua air yang ada pada pipa piping system itu disebut dengan cair terkompresi. Belajar tentang cair terkompresi itu satu semester di termodinamika. Bagaimana kalau pipanya L? Bagaimana tekanannya? Bagaimana kalau pipanya Y? Bagaimana tekanannya? Bagaimana kalau L Y? L baru Y pipanya. Bagaimana tekanannya? Bagaimana kalau bengkok-bengkok? Susah mempelajarinya. Maksudnya mungkin dihapus di elektro itu termodinamika. Ya paling bagus kalau pipanya lurus. Tapi kan tidak mungkin juga masa pipa lurus kalau mau dikasih belok? Semakin banyak bengkokan semakin kualitas kompresinya semakin jelek. Gitu ya yang saya mau jelaskan. Kemudian satu lagi yang saya mau tanya berkaitan dengan kelompok. Oke. Di slide mana ini coba turun ke bawah. Coba tunjukkan di mana Anda bekerja pada dua buah cairan. Dua buah sifat. Dua sifat yang berbeda. Di hitungan mana itu Anda menggunakan harus menggunakan dua towel. Ada tadi Anda menggunakan dua table. Ini ini kan Anda menghitung kualitas swap ya? Iya Pak. Anda menghitung X. Pertanyaannya kenapa mesti menggunakan dua table? Karena tadi Pak kualitas swap cuma ada di campuran. Jadi kan yang di atas itu steam table. Yang di bawah itu satu ratat water table. Jadi uap dan kairan. Jadi kenapa menggunakan dua table? Ada campuran. Ada dua sifat. Saya ada uap saya campur. Saya ada cairan. Sudah benar yang ngomong di belakang itu. Ada uap ada cair. Jadi menghubungkan tadi menghubungkan antara sifat uap kita menggunakan steam table tapi kalau kita mau melihat entropi standar sorry entalpi standarnya kita menggunakan table cair. Dengan catatan Anda harus bekerja pada dua tekanan yang berbeda. Coba lihat table tak. Itu di bawah ketika Anda bekerja pada saturated water Anda masih menggunakan tekanan standar 75. Tapi ketika naik ke atas Anda harus menggunakan tekanan tiga. Cocok. Anda menggunakan tiga mega pascal. Ada kemarin juga kayaknya kelompok yang main-main di tekanan. Siapa itu kelompoknya? Kayaknya keduanya tekanan Pak. Satu tekanan kondensor satu tekanan boiler. Yang jelas ada kemarin kelompok yang khusus untuk tekanan kan? Dia cerita. Ada juga. Dia berhasil juga memperbaiki. Ini juga berhasil memperbaiki. Satunya juga yang kemarin yang paling standar itu adalah dengan cara mengurangi tekanan pada kondensor. Dia mengurangi satu menang satu menambahkan tapi objeknya kan beda. Saya kira sudah mau jam tiga. Cukup bagus kecuali tadi yang salah hitung. Tolong buat kesimpulan. Tambahkan kesimpulan dari setiap fenomena yang Anda dapatkan. Ini kesimpulannya tadi sudah harus benar itu. Setelah table itu Anda sampaikanlah bahwa dengan cara menambah suhu pada daerah uap kering atau daerah apa sih namanya uap lanjut atau super heater ternyata memang bisa menambah efisiensi termal. Kan itu intinya kesimpulannya. Saya kira lengkap ini konsepnya. Jadi nanti kalau ada yang magang wala-wala magang di mana ya khususnya di Pembangkit atau PLTU. Tidak usah lagi bingung cari judul ya. Ini sudah judul besar ini. Anda bisa membuat menghitung di sana bagaimana cara peningkatan efisiensi termal pada PLTU dengan menggunakan konsep ranking dengan menggunakan tiga metode. Satu judul ini. Jadi nanti kalau ada yang magang di PLTU boleh sama judulnya tapi kan PLTU-nya beda-beda. Datanya kan beda. Datanya beda. Cara hitungnya sama. Tidak apa-apa. Yang penting kita punya banyak perbandingan. Kalau mau keren-keren lagi gabungkan dua metode. Satu metode mengurangi tekanan pada kondensor yang satu menambah tekanan pada boiler. Tapi digabung. Digabung. Bagaimana hasilnya? Ada lagi yang lain supaya banyak judulnya. Satu lagi menambah tekanan pada boiler dan menambah suhu pada superheat. Dua lagi judul ini. Di situ lima PKL di PLTU dapat semua judul. Sama itu judulnya tapi metodonya beda-beda. Padahal hitungannya sama. Intinya saya tidak mau dengar lagi nanti magang di PLTU dan judulnya susah judul di sana Pak. Tidak susah kau yang tidak berpikir. Banyak judul di sana. Yang penting bisa diakses datanya PLTU lihat template-nya PLTU terutama masalah tekanannya. meskipun orang-orang banyak yang tidak mau kasih karena tidak mau lihat kinerjanya biasa kalau perempuan yang minta dikasih kalau laki-laki aja tidak. Makanya kalau saya menghadap ke tempat-tempat itu saya bawa temanku yang paling cakep baru dia di depan. Yang ngomong pertama kalau bingung saya menceritai. Saya mau begini tapi kan masuk hatinya tadi pegawai itu nanti saya kasih ini yang datang temanku saya datang lagi yang penting dikasih data selesai urusnya boleh begitu ya saya kira bagus ini presentasenya dua pertanyaan sudah dijawab hubungan dua table sudah dijawab saya sudah menjelaskan tadi tentang pertanyaan yang saya misunderstanding kemarin menambah menambah suhu sudah dijelaskan tadi kemudian tadi permasalahan kenapa ada perhitungan yang sama semua hasilnya padahal mestinya beda karena ada nilai X yang berbeda tolong dikoreksi nilai X kelompok yang lain sudah diubah saya tutup dulu hentikan dulu recordingnya saya kira begitu presentasenya saya ucapkan terima kasih untuk yang presenter nilainya presenternya kita kasih 90 95 bagus tidak ada yang saya koreksi yang lainnya yang tadi banyak membantu siapa yang banyak ngomong di belakang tidak kelihatan mukanya membantu semua oke kalau begitu rata yang lain itu 90 kita maami kalau sudah tidak dikasih nilai 90 baru ada yang tanya baru kita bilang saya malu-malu sebenarnya ada siapa yang ngajarku dulu pasti kau sebut nama aku tidak mungkin orang lain aku tidak tahu aku tahu dulu waktu kuliah tapi tidak aku tahu sekarang alhamdulillah kalau begitu tapi kalau menjawab memang yang ngomong juga anda tahu apa anda bilang saya izin stop sharing silakan baiklah bagaimana kelompok yang lain kan ada hutangnya itu dalam tanda petik sudah di stop recording sudahkah saya stop selamat menikmati